Penyanyi Qatar Fahad Al-Kubaisi beri julukan spesial ini untuk Jungkook dan BTS. Pada upacara pembukaan Piala Dunia FIFA Qatar, Jungkook dan Fahad Al-Kubaisi membawakan lagu Dreamers, yang diproduksi oleh penyanyi, penulis lagu, dan produser terkenal Maroko, Redwan. Jungkook menjadi penyanyi Asia pertama dan Korea satu-satunya yang pernah tampil di acara pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Member termuda boyband BTS itu membawakan lagu Dreamers, yang menjadi OST dari ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut bersama penyanyi asal Qatar. Fahad Al-Kubaisi Pada upacara pembukaan Piala Dunia FIFA Qatar, Jungkook dan Fahad Al-Kubaisi membawakan lagu Dreamers, yang diproduksi oleh penyanyi, penulis lagu, dan produser terkenal Maroko, Redwan. Artis asal Maroko ini pernah bekerja sama dengan bintang dunia seperti Lady Gaga, Sakira, Enrique Iglesias, One Direction, Asher, dan masih banyak lagi artis berpengaruh lainnya. Sedangkan bekerja sama dengan Jungkook ternyata memberikan kesan mendalam bagi Fahad Al-Kubaisi. Bahkan baru-baru ini BTS mendapatkan julukan baru berkat penyanyi 41 tahun yang juga dikenal sebagai produser rekaman, aktivis, model, dan dosen universitas tersebut. BTS sebelumnya dikenal dengan banyak nama seperti Bangtan Sonye Ondan, Bullet Pro of Boys Coats, dan Bangtan Yes, atau Taniyes, oleh ARMY. Dalam sebuah wawancara baru Fahad Al-Kubaisi merujuk nama panggilan ARMY untuk Jungkook yakni, Koki, dan juga menyebutkan BTS lainnya, bertanya-tanya mengapa mereka tidak bergabung dengan Jungkook. Tapi dia menyebut mereka sebagai Koki lainnya. ARMY belum pernah mendengar BTS disebut sebagai Koki sebelumnya. Dan tentu saja tidak bisa menahan tawa pada nama panggilan baru untuk grup tersebut. Saat ini julukan, Koki, sudah mulai populer. Jadi, jika melihat ARMY tiba-tiba menyebut ketujuh anggota BTS sebagai Koki, itu hanya lelucon yang baru. Terima kasih telah menonton!